Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia Dan mari kita awali pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca basmalah Bismillahirrohmanirrohim Semoga kita dikaruniai ilmu yang berkah dan bermanfaat Pada sesi ini kita akan menelah ciri kebahasaan cerita fantasi Ciri kebahasaan cerita fantasi yang pertama adalah penggunaan kata ganti dan nama orang Sebagai sudut pandang penceritaan atau point of view Penggunaan kata ganti orang pertama, aku atau saya Menunjukkan bahwa pengarang mengambil sudut pandang penceritaan sebagai orang pertama Artinya pengarang menjadi tokoh cerita Baik menjadi tokoh utama maupun tokoh sampingan Pengarang dikatakan mengambil sudut pandang orang pertama pelaku utama Bila pengarang menceritakan dirinya sendiri Apabila pengarang menceritakan orang lain dan pengarang ikut menjadi tokoh cerita Dikatakan pengarang mengambil sudut pandang orang pertama pelaku sampingan Pengarang dikatakan mengambil sudut pandang orang pertama pelaku utama Pengarang mengambil sudut pandang orang ketiga Dia, mereka, mereka, atau nama orang seperti Andi, Dhani, Ardi Menunjukkan bahwa pengarang mengambil sudut pandang orang ketiga Pengarang dikatakan mengambil sudut pandang penceritaan orang ketiga Apabila pengarang berada di luar cerita Pengarang hanya sebagai pencerita Pengarang tidak menjadi tokoh cerita Perlu saya sampaikan bahwa penggunaan kata ganti dan nama orang Yang digunakan untuk mengetahui sudut pandang penceritaan yang dipilih pengarang Adalah kata ganti dan nama orang yang terdapat pada narasi Bukan pada ucapan tokoh Pada penggalan cerita fantasi ini Terdapat penggunaan kata ganti orang pertama Yaitu aku Pada kalimat Aku mengotak atik komputerku dengan cepat Dan aku tidak boleh terlambat Penggunaan kata ganti orang pertama ini Menunjukkan bahwa pengarang mengambil sudut pandang orang pertama Sedangkan pada contoh kedua Kita temukan penggunaan kata ganti orang ketiga Yaitu mereka Dan nama-nama tokoh Anika, Tamika, dan Jika Yang menandakan bahwa pengarang mengambil sudut pandang orang ketiga Ciri kebahasaan cerita fantasi yang kedua adalah Penggunaan kata yang mencerap panca indera Dan penggunaan majas untuk deskripsi latar Baik latar tempat, waktu maupun suasana Penggunaan kata yang mencerap panca indera Atau kata yang mengandung citraan Pada contoh deskripsi latar ini Di antaranya adalah Laboratorium Berantakan Peralatan Pecah Dan asap Yang mengandung citraan penglihatan Kemudian aroma Mengandung citraan penciuman Sunyi Dan lolongan Mengandung citraan pendengaran Penggunaan majas Di antaranya adalah Tiga rumah bergaya kerucut Menyambut mataku Ini bermajas Personifikasi Kemudian Tak sepatah Katapun Terdengar dari bibirnya Ini kalimat Bermajas Sinekdok Part Prototo Kiri kebahasaan Cerita fantasi Yang ketiga adalah Menggunakan Pilihan kata Dengan makna kias Dan makna khusus Kata bermakna kias Adalah Kata yang Maknanya Merupakan Perbandingan Dengan hal lain Kata Yang merupakan Simbol Atau Lambang Misalnya Besar kepala Kiasan dari sombong Memeras Kiasan dari Meminta uang Dengan ancaman Mengendus Merupakan kata khusus Dari mencium Dan kenari Merupakan kata khusus Dari pohon Ciri kebahasaan Yang keempat Adalah Penggunaan Kata konkret Untuk Mendiskripsikan Tokoh Sehingga Tokoh Tergambar Secara nyata Misalnya Pasukan Seliman Yang menyeramkan Digambarkan Dengan kata Konkret Tubuh mereka Besar-besar Dengan Sorot Mata tajam Mulut mereka Menyeringai Hingga Tampak Taringnya Yang tajam Raut Wajah mereka Penuh Dengan Angkara Murka Dan Kesombongan Disertai Lolongan Panjang Saling Persautan Di bawah Air Hujan Ciri Kebahasaan Yang kelima Dalam Cerita Fantasi Adalah Menggunakan Kata Sambung Penanda Urutan Waktu Misalnya Setelah Itu Kemudian Sementara Itu Bersamaan Dengan Itu Tiba-tiba Ketika Sebelum Dan Sebagainya Kata Sambung Urutan Waktu Digunakan Untuk Menandakan Datangnya Tokoh Lain Atau Perubahan Latar Baik Latar Suasana Waktu Maupun Tempat Contohnya Setelah Buku Terbuka Aku Terseret Pada Masa Lampau Ciri Kebahasaan Yang Keenam Dalam Cerita Fantasi Adalah Penggunaan Kata Atau Ungkapan Keterkejutan Penggunaan Ungkapan Keterkejutan Ini Berfungsi Untuk Menggerakkan Cerita Misalnya Untuk Memulai Masalah Memunculkan Masalah Baru Sehingga Konflik Mencapai Grimax Atau Menggerakkan Cerita Ke Bagian Resolusi Kiri Kebahasaan Yang Ketujuh Dalam Cerita Fantasi Adalah Penggunaan Dialog Atau Kalimat Langsung Dalam Cerita Kalimat Langsung Adalah Kalimat Yang Dikutip Langsung Dari Ucapan Pembicara Ciri-cirinya Ada Dua Bagian Yaitu Pengiring Dan Kutipan Kutipan Itu Bagian Yang Diapit Dengan Tanda Petik Kutipan Diawali Huruf Kapital Kecuali Kutipan Yang Merupakan Kelanjutan Kutipan Sebelumnya Yang Dibisahkan Pengirim Ketipan Bisa Berupa Kalimat Berita Kalimat Tanya Atau Kalimat Perintah Contoh Kalimat Langsung Dengan Kutipan Yang Berjenis Kalimat Tanya Anika Bertanya Untuk Apa Berlian Sebanyak Itu Kalau Riwayat Kita Tamat Dan Kalimat Langsung Yang Kutipannya Berjenis Kalimat Perintah Misalnya Kembalikan Mutan Itu Kewajut Aslinya Bentak Lia Nah Demikian Kiranya Telah Ciri Kebahasaan Cerita Fantasi Kali Ini Semoga Bermanfaat Dan Kita Akhiri Dengan Bacaan Hamzalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Akhirnya Saya Ucapkan Terima Kasih Dan Selamat Belajar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh